Konflik akibat upaya pengosongan lahan dan relokasi warga rempang, imbas proyek rempang EcoCity masih menuai sorotan. Kericuhan ini juga membuat pihak Mabes TNI mengerahkan sejumlah pasukan TNI tambahan untuk membantu Polri dalam mengatasi persoalan tersebut. Penambahan ini menuai kontra dari pengacara publik, dari Public Interest Lawyer Network Indonesia atau Pilnet, Theo Raffelsen. Ia menilai pengerahan pasukan tambahan TNI ke Pulau Rempang tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya, pemerintah belum menetapkan status keadaan menjadi konflik pada Pulau Rempang. Namun di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono membantah adanya penambahan prajurit TNI ke Pulau Rempang. Julius juga menyatakan bahwa Mabes TNI hanya mengirim tim polisi militer untuk mencegah oknum prajurit yang terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di pulau tersebut.